Intro Salam sejahtera Sabah tidak membenarkan pasangan jarak jauh untuk merentas keluar atau masuk ke negeri itu sepanjang pasal kedua pelan pemulihan negara yang dilaksanakan bermula semalam Larangan itu adalah antara prosedur operasi standar pekerakan individu yang ditetapkan kerajaan negeri dalam fasa kedua PPN bagi Sabah sejajar usaha mengawal kemasukan orang awam ke negeri itu Juru cakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata berikutan keputusan itu Sebarang pemohonan untuk merentas masuk atau keluar dari negeri itu untuk pasangan jarak jauh tidak akan dipertimbangkan Masidi berkata, hanya pasangan jarak jauh dalam negeri yang bekerja di daerah berasingan sahaja boleh merentas daerah dengan syarat mendapat kebenaran polis SOP itu berbeza dengan negeri lain yang mana pasangan jarak jauh dibenarkan merentas negeri dan daerah dalam fasa kedua PPN seperti dimaklumkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismaya Sabri Yaakob sebelum ini Sementara itu, Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Menegeri berkata Kerajaan Negeri turut mengekalkan narangan keluar masuk orang awam di antara Sabah dan wilayah persegutuan Labuan sepanjang fasa kedua PPN bagi negeri ini Bagaimanapun, katanya pergerakan untuk perimatan dan barangan perlu selain keselamatan dan kesihatan yang mendapat kebenaran khas serta pengangkutan feri berkaitan perimatan dan barangan perlu masih dibenarkan Bagi pergerakan individu dari Sabah ke Sarawak pula Katanya, Kerajaan Negeri memutuskan individu yang merentas ke negeri itu tidak perlu menjalani ujian RT-PCR sebelum pelepas Namun, pemohon tertakluk kepada syarat kemasukan ditetapkan Kerajaan Sarawak Individu dari Sabah ke Semenanjung juga tidak perlu menjalani ujian RT-PCR sebelum berlepas dari Sabah berdasarkan ketetapan Kementerian Kesihatan, katanya Sebaliknya, beliau berkata bagi pergerakan individu yang mau merentas negeri ke Sabah Kerajaan Negeri mewajibkan setiap individu mendapatkan kebenaran polis untuk merentas negeri selain negatif ujian saringan COVID-19 RT-PCR dalam tempoh 5 hari sebelum perjalanan